Ahmad Dauti masih ada Masih kesucian Kaabah Masih terpelihara Sejak 400 tahun yang lalu sampai hari ini Kaabah Tidak akan bisa menghajikan Satu triun kali ke Mekah belum tentu jadi Talqin Semua haji Alhamdulillah Sekali Haji jadi Jangan ke Mekah belum Jangan ke Mekah Emang siapa yang Bisa menghapuskan Kesucian Tanah Suci Mekah Tapi ini kan Menyesatkan Dia bisa enggak mengumpulkan Rukun Islam yang kelima Udah aja sekalian potong Rukun Islam yang kelima Kepala tanggung lah Sekalian Kapurannya juga Hapus Ayatnya Jadi pintunya bukan Bukan Banung Bukan Bogor Bukan Kasih Bukan Suriala Ya pintunya adalah Dua kalimat Sahadat itu Pintu masuk Islam itu Jadi ketika dikatakan bahwa Ini masih belum bisa diterima Solatnya Jakatnya Buasanya Ini berlebihan Ini keterlaluan Ini menyesatkan juga Kalau ini bukan menyelamatkan umat Ini mencelakakan umat Kalau seperti ini Mohon maaf aja Itu aja Gitu lah Jawaban anak Eka hati Eka hati Eka hati Ya Soal Yang di ucapkan Atau yang menjadi Statementnya Itu adalah Sesuatu yang Terutama berkaitan dengan Akhidah Itu ya Perlu diklarifikasi Perlu ditelaah Dimana Hal itu Bisa menyebabkan Kegaduhan Atau Perbedaan pandangan Bahkan Ya bisa Jadi Hal yang menimbulkan Kedoliman Dimana Telah Penyampaiannya Itu yang disampaikannya Itu Menyesatkan Seperti Dikatakan Bahwa Mekah bukan Tanah suci lagi Ya kan Emang siapa yang Bisa menghabiskan Kesucian Tanah suci Mekah Disuci Suci itu Bukan karena Kita Suci Tanah harum Itu bukan Karena kita Tapi karena Allah yang telah Menjadikannya Kalau Allah yang Menyatakan Itu bukan Tanah suci lagi Baru kita Yakin Tapi harus Melalui Siapa lagi Allah Menyatakan Setelah Tidak adanya Rasul Ketika Hari ini Kita Dihebohkan Dengan salah Seorang Walaupun itu Adalah Sekelas Figur publik Sekelas Ulama Yang Menyatakan Bahwa Mekah bukan Tanah suci Lagi Dia punya Apa Kapasitas apa Iya punya Dalam kapasitas Apa Dalam kapasitas Nabi Boleh-boleh Saja Dalam kapasitas Nonsil Boleh-boleh Saja Mungkin Ada Wahyu Kalau Hari ini Kita Berbicara Wahyu Wahyu Dari mana Tuh Jadi Ini Menyesatkan Bahkan Ini bisa Kalau Orang-orang Yang Meyakini Bahwa Yang Menyampaikan Itu Adalah Bisa Dipercaya Bisa Jadikan Diikuti Oleh mereka Sehingga Mereka Tidak Melaksanakan Ibadah Haji Ke Tanah Haram Sedangkan Itu Udah Sepanjang Rukun Islam Itu Masih Lima Selama Itu Tidak Akan Pernah Terjadi Sampai Kiamat Rukun Islam Menjadi Bubur Salah Satunya Misalnya Yang Kelimanya Itu Menjalankan Ibadah Haji Bagi Yang Ada Kemampuan Rukun Islam Masih Tetap Itu Kita Wajib Untuk Melaksanakannya Karena Menunaikan Rukun Yang Kelima Itu Ketika Kita Sudah Mampu Sekarang Dinyatakan Sudah Tidak Secil Ini Yang Menyatakannya Sudah Sesat Kalau Dalam Bahasa Kitab Sudah Sudah Dorun Mudilun Sudah Sesat Menyesat Yang Bahaya Bagi Dia Sampai 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 Kita Sampai Kita Kampung Dimana Tau Kan Melalui TikTok Atau Apa Nah Ini Kan Akhirnya Orang Yang Semangat Untuk Menunaikan Ibadah Haji Misalnya Karena Memang Ini Datang Dari Seorang Ulama Terus Membatalkan Niatnya Orang Sudah Kumpul Kumpul Duit Misalnya Mau Nabung Untuk Ibadah Haji Karena Lihat Ini Menyesatkan Tuh Dia Bisa Enggak Menguburkan Rukun Islam Yang Kelima Udah Sekalian Potong Rukun Islam Yang Bukan Lima Lagi Gitu Kepala Tanggung Jadi Ayat Tentang Ibadah Haji Tidak Berlaku Lagi Sekalian Akurannya Juga Hapus Ayatnya Karena Sepanjang Itu Masih Tegak Tanggung Beran Indah Sebagai Ulama Menghapus Ayatnya Gitu Kan Karena Itu Mewajibkan Kita Untuk Ibadah Haji Bagi Yang Ini Yang Wanis Satwa Ilahi Sabilah Gitu Sampai Kapan Selama Al-Quran Itu Masih Ada Di Muka Bumi Ini Dan Sampai Kapan Al-Quran Itu Tetap Dijaga Keutuhannya Oleh Allah Artinya Satu Ayat Tidak Akan Hilang Apalagi Satu Ayat Maka Kalau Kamu Hapus Berarti Kamu Sama 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 Dengan Menghapus Al-Quran Tuh Ini Udah Bukan Sesat Lagi Tapi Udah Menyesatkan Kalau Berani Hilangkan Hukum Islam Yang Kelima Dan Hapus Hayat Yang Di Dalam Al-Quran Yang Mewajibkan Ibadah Haji Itu Pendapat Kita Ya Kita Juga Berpegang Kepada Al-Quran Kita Juga Berpegang Kepada Hadis Hadis Rasulullah Yang Sudah Jelas Sebab Bulutnya Yang Sudah Jelas Kesohihannya Tentang Ibadah Haji Ini Sekarang Dimentahkan Oleh Hanya Seorang Yang Muncul Pada Sekarang Yang Pada Hari Ini Sekelas Ulama Masur Sekelas Ulama Yang Ya Imam Gozari Seperti Ya ulama Ulama Masur Di Masa Lalu Sekian Abad Yang Lalu Itu Nggak Ada Yang Berani Seperti Ini Tuh Kalau Kita Bandingkan Kemahsyuran Ulama Dan Kemahsyuran Ilmunya Ulama Hari Ini Dengan Ulama Masa Lalu Wah Jauh Tanah Langit Masa Kita Harus Menyai Ulama Ulama Hari Ini Nah Coba Bener Sesat Dan Sesat Menyesatkan Juga Itu Untuk Ibadah Haji Itu Soal Islam Tadi Seorang Islam Ini Aneh Juga Bagi Seorang Ulama Apa Tidak Tau Wa It Akhod Dar Bukam Bani Adama Mind Duhur Durya Tahu Wa Ashad Dahum Ala Ampusin Alas Tudiro Bikum Dari Sananya Sudah Ada Perjanjian Di Alam Duryanya Juga Itu Ini Kan Sudah Ada Jawaban Sudah Ada Komitmen Kita Ini Islam Semuanya Mah Cuman Terus Tidak Ketika Dia Keluar Dari Alam Rahim Menjadi Tidak Tau Apa Apa Tergantung Kepada Orang Tua Dia Dia akan Islam, atau akan dimajusikan Atau akan dinasolosikan Ketika orang tuanya Islam, masa anaknya Akan hidup untuk memeluk agama yang lain Di dalam sulam mutape kan dinyatakan Tapi sholat aja cukup untuk bersahadat Itu gak usah pakai, harus melalui Pintu sih, apa emang yang ada Pintu untuk masuk Islam di negara ini Di dunia ini, itu kan Itu soal itikat, pintunya gak jelas Itu pintunya udah jelas Dari sana Tuh pintunya adalah Rasulullah Ketika pada masa itu Umat menjadi kalah kabut, umat menjadi bodoh Umat dalam keadaan gelap bulita Itulah pintu Diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini Gitu kan Kalau kita Rasulullah aja gak sampai seperti itu Untuk Islam harus melalui Aku enggak Rasulullah aja gak sampai seperti itu Ketika emang umat Di masa Rasulullah oke ya Yang ada di sekitar itu Tapi yang lain-lainnya kan Rasulullah Rasulullah Saya datang dari Indonesia Kemukaan mencari-cari Rasulullah Untuk masuk Islam misalnya Gitu kan Enggak ada Yang datang ke sini Membawa Islam Orang itu beragama Hindu Lantas mereka berkondong-kondong Masuk Islam Gitu kan Itu sudah enggak ada Masa Rasulullahnya Dia datang Islam itu kan ke Indonesia Beragama itu kan ceritanya Dalam sejarah itu Beragama dari Arab Membawa agama Islam ke Indonesia Kesini Agama di Indonesia Bermacam-macam Pada waktu itu Ya Salah satunya Hindu lah Buddha gitu kan Nah mereka juga Sudah paham dengan Da'wah Islam Sudah paham dengan Ajakan-ajakan Islam Gitu kan Nah mereka masuk Islam Cukup dengan mengucapkan Dua kali masyarakat Itu adalah ikrornya Itu Pintunya itulah Untuk masuk Islam Itu dua kali mas Saat-saat itu Menyakkan bahwa Allah itu Aku bersaksi Bahwa Allah Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Udusannya Udah jelas Sudah masuk Islam Dan itu bisa Kita lakukan Kalau semenjak kecil Kita udah diajarin Belum Memang karena Masih usia balik Tapi ketika balik Kita terus sholat Tapi sholat Maka dengan sholat itulah Udah menyatakan Masuk Islam kita Jadi pintunya Bukan Bukan Banung Bukan Bogor Bukan Kasih Bukan Suriala Ya pintunya adalah Dua kalimah Sahadat itu Pintu masuk Islam itu Jadi Ketika dikatakan bahwa Ini Masih Belum Bisa diterima Sholatnya Jakatnya Puasanya Ini berlebihan Ini Keterlaluan Ini menyesatkan juga Ini mudilun Mudilun lagi Maksudnya Kalau sudah begitu Karena Tidak ada Didikan para ulama-ulama Di dalam kita Membuka ulama Masyur Karena kemasyurannya Bisa mengarang Sekian puluh kita Lantas dia menjadi Pintu Untuk masyur Tidak Tidak juga Kita belum Sudah dengar Belum 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 Baru sekarang ini Kita belum dengar Baru sekarang ini Kita dihebohkan dengan Statement-statementnya Siapa itu Gawas Aku ini Emang dulu Waktu Jadi Mujibin Memang sangat Mencintai TKN Sangat mencintai Surialaya Masa Masa Abah Anom Ya termasuk Abah Awas juga Kita cintai Karena memang Kalau tidak salah Pernah ada Suatu tulisan Yang kita baca Di dalam Satu media Yaitu Abah Anom Menyatakan Kalau Bahasa Sunda Lamun Sekame Keabah Ulah Amake Awas Nah itulah Yang kita ikuti Gitu kan Nah itu adalah Seorang Wali Allah Karena Dengan segala Kerendahannya Tidak harus Apa Menjungjung Mengangkat dirinya Kan gitu Tidak harus Mempopularitaskan Dirinya Gitu Bahkan orang Tidak tahu Beliau adalah Sebagai apa Itu juga Tidak peduli Kan gitu Apa Tawadu Dengan segala Ketawa Kalau masih Arogan Bahasanya Juga Pasar Ada juri Ada tol Ada goblok Nah itu bukan Ulama Itu namanya Itu Itu pereman jalanan Itu mah Itu mah Itu mah Mohon maaf Apa aja Pak Kalau kami Berbicara Seperti ini Lantang Seperti ini Karena ngaco Ini udah Udah Tairal Di republik ini Sementara Kita mayoritas Umat islam Perlu juga Menyamalkan Mereka Udah Negara ini Di Apa Di Islam ini Di hancur Hancurin oleh Beberapa orang Seperti kemarin Adanya siapa Gupron Nah Sekarang Ada lagi Seperti kemarin Siapa lagi yang Gak boleh Mengahaji ke Maka harus ke Mana Ke Jaitun Siapa namanya Jaitun itu ya Panji Bumilang Apa Habahimu Jadi Panji Bumilang Selanjutnya Jadi kapan ini Di Indonesia Akan berhenti Soal Ya Ajakan-ajakan Yang menyesatkan Seperti ini Bukan kita harus Menjadi Peredam Bukan kita harus Menjadi penyelamat Bukankah kita harus Menyelamatkan umat Kalau ini bukan Menyelamatkan umat Ini mencelakakan umat Kalau seperti ini Mohon maaf Baik Gitu Nah jawaban Anak Kehati Terima kasih Tawisan atas pencerahannya